Intro Sahabat muslim yang dirahmati Allah Salah satu hal yang sangat penting di dunia ini Yang harus kita selalu dapatkan itu adalah ilmu Kalau kita tidak punya ilmu Maka mungkin kita juga tidak bisa apa-apa Bahkan seringkali kita punya pekerjaan Mungkin kita punya pekerjaan yang layak Kedudukan yang terhormat dan lain sebagainya Itu seringkali juga berdasarkan dari pengetahuan dan ilmu yang kita miliki Nah Islam itu sangat menekankan terhadap peningkatan pengetahuan insan Terhadap banyaknya ilmu Nah lalu sebenarnya ilmu itu apa? Yang pertama kalau kita lihat definisinya Ilmu itu adalah sebenarnya bermakna penjelasan atau kejelasan Ya katakan misalnya kalau ada sesuatu yang tidak kita ketahui Lalu kita menuju kepada sesuatu itu Sebenarnya sesuatu itu apa? Apa jenisnya? Bagaimana mendeskripsikannya? Bagaimana memperolehnya? Bagaimana mengolahnya? Bagaimana mengaturnya? Dan seterusnya Jadi dari yang kita tidak tahu Menjadi kita tahu Itu adalah bagaimana kita bisa Mendapatkan penjelasan Dari informasi-informasi yang kita kumpulkan Itulah yang sebenarnya yang disebut dengan ilmu Nah di dalam Islam itu ada dua Yang pertama itu adalah ilmu terkait soal dunia Atau duniawi Dunia yang seisinya ini Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya Bahkan kalau kita lihat dalam hal ini Di Islam itu juga sangat mengunggulkan Atau sangat memperhatikan Terhadap ilmu-ilmu yang bersifat duniawi Teknologi, ilmu terapan, dan seterusnya Semuanya sebenarnya selalu ditekankan Bagaimana kita sebagai insan di dunia Itu mendapatkan informasi Dan menguasai ilmu secara keduniaan Akan tetapi pada saat yang sama Islam juga mengajarkan kita untuk belajar Bahkan dari kecil Itu berkaitan soal ilmu yang untuk akhirat Itu artinya ilmu agama Sejak awal kita belajar agama Belajar kitab suci Bagaimana menyembah kepada Tuhan yang maha kuasa Bagaimana tata caranya dan seterusnya Jadi dari kecil kita sudah memang ditekankan Untuk belajar dunia Tetapi pada saat yang sama Kita juga ditekankan pula Untuk belajar keagamaan Karena kalau kita sudah menguasai dunia Dengan ilmu, dengan segala ilmunya Menguasai akhirat Atau ilmu keagamaan Dengan segala variasinya Maka disitulah lalu kemudian Kita bisa mengerjakan banyak hal Dan kita juga tidak salah Dalam kita melakukan ibadah Nah catatan yang sangat penting itu adalah Bagaimana kita Perasaan kita ketika kita mencari ilmu Apa sih yang sebenarnya disebut dengan bodoh? Nah yang disebut orang bodoh adalah Itu adalah orang yang selalu merasa tahu Meskipun ilmunya sedikit Tapi kemudian dia merasa bahwa dia punya ilmu yang sangat banyak Maka dengan demikian kemudian dia tidak belajar Jadi orang pintar dan orang bodoh Itu bukan pada kepemilikan ilmunya Tetapi kepada semangat dan rasanya Kalau dia merasa bodoh Maka dia akan selalu belajar Tapi kalau dia merasa pintar Padahal ilmunya sedikit Maka dia tidak akan belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!